Halo assalamualaikum wr. wb jumpa lagi dengan saya Ria di channel terbaru saya channel baru saya ya saya sudah ganti nama ya saya ganti dengan soulmate 890 oke saya membacakan perasaan dia kepada jodiac game ini ayo kita kepoin kita kepoin bersama-sama perasaan seseorang terhadap jodiac game ini kita kocok dulu kartunya sorry ya kalau berisik seandainya ibu saya tuh lagi sakit saya juga lagi batuk sama flu di hidup saya tuh sering ada suara ibu saya yang lagi sakit makanya saya sudah mencari ruangan yang supaya tidak kedengaran tapi sama aja ya lagi jatuh kartunya oke game ini mari kita kupas sampai tuntas game ini beberapa dari kalian jodiac game ini seseorang ini sepertinya dia sudah memiliki beban pikiran entah pikirannya lari kemana ini sehingga dia kadang tidak bisa tidur atau masih terbawa-bawa mimpi tentang seseorang orang ya mungkin kalian berdiri dengan seseorang yang sudah menikah atau kamu ya kamu dia yang memiliki pasangan lain atau dia punya perasaan lain perasaan kepada seseorang yang sudah menikah ya atau kamu sendiri yang punya pasangan tersembunyi gitu mungkin kamu punya pasangan atau mantan ya yang sudah menikah dan ini kalian masih sering dia sering muncul di mimpi kalian yang membuat kalian tuh sering kepikiran gitu gemah mimpi sampai kaget tengah malam ya kalian kaget tengah malam ya terbangun gitu kemudian kalian masih mengingat orang ini ya ini vice versa ya jadi perasaan dia tuh seperti ini kalau vice versa berarti kalian juga seperti ini gitu kalau bukan kalian berarti dia tapi ya saya lagi batuk batuk sama flu dengar cuaca disini tuh hujan panas cuaca gak menentu oke saya sekarang berpikir bahwa hubungan yang sudah kalian jalanin ini dia memiliki harapan yang baik di masyarakat ya namun dia disini masih ingin memperbaiki keuangan dia dulu ya menyiapkan budget mungkin dia sedang ya mengumpulkan budget untuk hubungan ini ya ya sepertinya kalian mungkin memiliki rencana untuk pernikahan atau hubungan yang lebih serius sehingga disini dia harus mengumpulkan kesiapan finansial dulu sebelum dia harus memberi kejelasan dengan hubungan ini ya berapa dari kalian si seorang ini sedang fokus sama pekerjaan dia sedang mencari sedang apa ya fokus ya atau mungkin dia lagi sibuk ya karena dia mendapat promosi atau berjalan di kontrak baru menjalankan usaha baru ya mendapat tawaran ya dan beberapa dari kalian ada hubungan terpatri ya mungkin seorang ini memikirkan kalian tetapi dia juga memikirkan orang ketiga seorang ini melihat kalian itu adalah sesuatu yang feminim sesuatu yang tegar sabar ya atau dialah yang bersabar dalam hubungan ini dia yang lebih bersabar dengan kalian ya jadi ceritanya disini tuh kalian mungkin sedikit ego gitu tapi dia itu semakin hari semakin berusaha untuk sabar gitu ya menjinakan kalian gitu demi dia tetap berusaha ya untuk bersikap baik kepada kalian ya menjaga hubungan ini agar jauh dari perkenalkan ya sepertinya sepertinya seseorang sedang terikat ya dia tidak dia sedang bingung dia sedang bingung ya dia bingung menentukan cinta dia sebenarnya dia itu beberapa dari kalian tuh seseorang sedang ingin keluar ya ingin keluar dari hubungan tetapi dia terikat dengan mungkin kalian memiliki komitmen yang membuat dia itu terikat dia merasa terikat dalam hubungan ini ya oke atau memang dia memiliki perasaan kepada seseorang yang mengikat dia sehingga dia tidak bisa atau dia cinta buta kepada seseorang disini mungkin ada sesuatu yang dipikirkan tentang kalian mungkin ketika berkomunikasi dengan kalian tuh ada yang semakin hari semakin gak nyambung gitu membuat dia tuh terbebani ya dia merasa tidak nyaman gitu sudah tidak nyaman lagi dengan hubungan ini atau dia sedang kecewa mungkin kalian memiliki masalah dalam apa mungkin ada orang ketiga mungkin kalian pernah membangun dia atau punya hubungan lain yang membuat dia kecewa ya atau orang ketiga ini bisa saja orang tua kalian atau orang tua dia yang tidak menyenanginya tujui sehingga ini membuat dia tuh sulit menjalani hubungan dengan kalian dan orang ketiga ini menyebabkan pertengkaran hubungan kalian sehingga dia terlalu banyak bebannya terlalu banyak stress dia kecewa dia bersedih beberapa dari kalian ingin move on dari hubungan ini ya dia mengikuti intuisi dia dia mengikuti kata hati dia ya walaupun dia dibutakan atau dia diikat dalam komitmen dipagari oleh banyak suara-suara yang menantang dia tetap dia akan memilih mengikuti intuisi dia mengikuti kata hati dia untuk tetap berjalan keluar dari lingkup ini yang penting bagi dia adalah dia mencari yang terbaik saya lihat disini dia meminta petunjuk kepada ilahi untuk membuat satu keputusan mencari mencari kejelasan dalam hubungan ini apakah dia akan memilih anda atau seseorang yang lain karena hati dia sudah terbagi kok gitu sih atau ini kayak susah saya mungkin kalian juga yang sudah terbagi kalian yang cinta putih kepada seseorang itu mungkin mantan kalian mesti terkoneksi dengan mantan kalian kita cari lagi untuk klarifikasi beberapa dari kalian ini sering stalking stalking kamu atau kamu yang terlalu posesif menjaga dia sehingga apapun bentuk hubungan pertemanan dia di media sosial kalian selalu kepoin atau menjaga gitu atau dia yang seperti itu kepada kalian ya posesif ya terlalu berlebihan dalam menjaga komunikasi kalian dengan orang lain saya lihat disini seseorang ada seseorang beberapa dari kalian yang memiliki niat yang baik kepada kalian ingin ya beberapa dari kalian ingin datang ya berbicara dengan orang tua kalian mungkin ya ya menunjukkan diri dia bahwa dia siap melamar kalian asik aduh gemini selamat ya dan beberapa dari kalian ya dari juridik gemini seseorang ini masih berpikir-pikir antara kalian atau seseorang yang harus dipilih ya karena ada seseorang yang membelenggu otak dan pikiran dia sehingga mungkin dia berpikir yang dipikirkan itu kalian ya ini melepas tapi masih stuck gitu ya karena kalian masih kuat ada dalam hati dia dan pikiran dia beberapa ingin melepas beberapa masih mempertahankan saya merasa disini dia itu merasa kalian itu mungkin kurang dalam memberi gitu dia merasa sudah maksimal ya berjuang dalam bubuan ini tetapi yang dia terima itu tidak sesuai gitu mungkin sikap kalian kurang tepat ya kurang sesuai dengan harapan-harapan dia ekspektasi dia sehingga dia merasa kurang kurang ada keadilan dalam bubuan ini tapi dia masih berpikir untuk berpegang erat kepada komitmen kalian sebagian lagi sudah mulai down sudah mulai slow ya mempertahankan keemuan ini ya sudah mulai slow dalam berpegang kepada komitmen kalian sudah mulai gugur-berguguran beberapa dari kalian game ini kalian menjalani hubungan toxic hubungan toxic hubungan yang terlalu positif hubungan yang terpaksa gitu yang terlalu banyak konflik terlalu banyak masalah hubungan yang perlu diambil jaraknya hubungan yang keluar dari jalur jalur apa jalur jalur tradisi keluarga kalian atau apa gitu ya mungkin pasangan kalian ini dia dia berpikir dia ingin hubungan ini lebih intens pertemuan kalian itu lebih intens ya lebih sering lebih dekat lagi namun disini tidak sesuai yang diharapkan gitu karena mungkin ada pembatas diantara kalian mungkin lingkungan yang tidak menyetujui hubungan kalian atau mungkin karena pihak ketiga yaitu orang tua kalian ya beberapa dari kalian ini kalau kalian berhubungan dengan orang yang sudah menikah maka atau kalian yang sudah menikah seseorang ini hanya mungkin seseorang ini adalah seseorang yang kurang bisa dipercaya beberapa dari kalian seseorang ini inginkan adanya pertemuan dia rindu dia ingin ditemu dengan kalian berlama-lama gitu menghabiskan waktu dengan kalian itu mungkin berlibur berjalan-jalan traveling ya bertemu di cafe atau gimana gitu ya mengajak kalian jalan-jalan atau untuk memperkuat hubungan ini ya untuk lebih mengenal satu sama lain ya atau yang kalau sudah menikah beberapa dari kalian ini dia menginginkan liburan bersama kalian mungkin pergi ke bertemasia atau mengunjungi keluarga di seberang lautan gitu beberapa dari kalian game ini seseorang ini sangat menggebu-gebu cintanya kepada di kepada kamu atau kalian lah yang memperjuangkan hubungan ini ya seseorang ini dia berusaha keras memperjuangkan hubungan ini ya tapi ada emosi disini ya dia merasa ada yang bertentangan dengan kalian emosional ya orang ini ya dia terlalu beremosi ya emosi dia tuh gak stabil gitu kenapa karena dia menginginkan hubungan yang lebih dengan kalian tapi tidak sesuai dengan harapan gitu beberapa dari kalian ini yang memancing dia membuat dia tuh seling marah-marah emosi pada kalian ya kalau kalian sudah punya hubungan rumah tangga seseorang ini menginginkan perhatian dari kalian kepedulian dari kalian ya dia menginginkan hubungan yang mungkin hubungan yang secara fisik gitu mungkin kalian kurang peduli kurang dia sangat menginginkan hubungan yang lebih romantis ya ya seperti itu oke sampai disini aja ya game ini semoga ini menginspirasi ya saya sarankan disini cobalah untuk memperbaiki sikap kalian ya jangan terlalu posesif ya kalau dia yang posesif kalian yang harus tetap bersabar ya kalian harus bersikap lembut kepada dia meyakinkan dia bahwa kalian tidak main-main dalam hubungan ini ya supaya jagalah komunikasi yang baik dengan dia ya bersikap adil bersikap bijak kepada pasangan kalian ya berbagilah secara seimbang ya kalian boleh posesif kalian boleh jemburu kalian boleh menjaga dia komunikasi dia dengan orang lain di media sosial atau memeriksa semuanya tentang dia hp dia gitu atau medsos dia tapi jangan terlalu apa ya keras juga ya karena ini bisa lama-lama nanti dia bosan sama kalian dia kecewa nih ada sesuatu yang kalau kalian terlalu posesif sementara apa yang diinginkan kalian tidak bisa memberikan ya lama-kelamaan dia bosan dan dia akan berlalu dari kecewa ya ya oke sampai disini ya yang ini kalau kalian masih cinta ya cobalah mempertimbangkan ya kalau memang kalian sudah tidak cinta cobalah memperhatikan apa yang tidak baik dari dia yang harus anda tinggalkan yang memperkuat kalian untuk mengambil keputusan untuk melepas gitu ya tapi kalau kalian melihat dia pantas untuk dipertahankan ya untuk bisa dipertahankan maka ya sebaiknya kalian harus menyesuaikan diri ya bersabar ya lebih lembut lagi bersikap kepada pasangan kalian ini kesihankan kalau dia terus-terusannya mengalah ya ayo gini ya minta petunjuk kepada Tuhan yang maesah ya supaya kalian mendapatkan kepastian jawaban untuk mempertahankan hubungan ini oke sekian dulu gini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati terima kasih